Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pemirsa Bola Warmo dimanapun anda berada dan salam sehat salam sejahtera untuk seluruh Bola Warmo dimanapun anda berada saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan yang barusan tadi atau sekitar beberapa waktu yang lalu kita melihat ada ratusan ratusan karyawan di PT Karya Mitra pandangan melakukan aksi unras ke gedung DPRD Kabupaten Pasuruan tadi sempat kita bisa melihat kondisi kemacetan dari arah barat tepatnya di wilayah Bangil hingga sampai ke gedung DPRD Kabupaten Pasuruan kita saat ini bisa melihat sendiri ratusan atau ratusan karyawan ya karyawan DPRD Karya Mitra ini mendatangi atau meluruk kantor Kabupaten Pasuruan sini juga banyak seluruh karyawan yang datang kita bisa lihat sendiri suasana terkini ada banyak kendaraan sepeda pemotor dan ratusan karyawan yang rela datang ke sini ya menurut informasi yang saya dapat ini adalah ratusan karyawan ini mendatang ke gedung DPRD untuk menyuarakan menyuarakan aksinya ya menyuarakan tuntutannya yang dimana ini masalah gaji ya yang belum terbayarkan gaji dan beberapa THR ya menurut informasi yang saya dapat juga ini ini perusahaannya memang sudah tidak produksi atau sudah tutup dan ini ratusan karyawan mendatangi untuk meminta bantuan kepada DPRD untuk menyuarakan tuntutannya haknya yang dimana karyawan ini harus menerima upah yang belum dibayarkan soalnya yang menurut informasi yang saya dapat memang perusahaan sudah tidak produksi dan karyawan ini ratusan karyawan sudah kelimpungan ya saat ini kita bisa melihat sendiri kondisi terkini saat ini saya berada di depan gedung DPRD Pasuruan ini banyak sekali di depan gedung DPRD Pasuruan ini tadi sudah menurut informasi ya dari beberapa pihak terkait ini sudah ada apa namanya ketua serikat ya bagaimana itu ada apa namanya Bapak Suryo Nopane yang memperjuangkan hak-hak mereka di rewan ya atau meminta pertanggung jawaban perusahaan bagaimana kejelasan dari ratusan karyawan yang masih belum menerima upah selama kurang lebih satu tahun ya kita bisa langsung sendiri ini ada beberapa ratusan karyawan yang pergi duduk-duduk ngadem wakilur juga ada beberapa petugas kepolisian yang juga mengatur jalannya aksi runtas ini ya tidak ada ricoh semuanya normal dan ini yang informasi yang saya dengar ini ada apa namanya beberapa burung perwakilan sedang melakukan adensi di dalam gedung DPRD kita belum tahu ya bagaimana hasil seperti apa nanti yang bisa dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Uswan kita bisa berapa karyawan-karyawan yang memang berapa karyawan-karyawan yang memang saat ini memang beberapa ada ratusan karyawan ini mendatang di DPRD untuk menuntut haknya yang dimana ini sudah kurang lebih satu tahun mereka belum banyak karyawan yang masih belum menerima harga terutama gaji dari DHR tidak kendaraan ya kendaraan tadi mulai dari sepeda motorbis gak ada dan ini juga banyak karyawan yang juga banyak sekalian cek lokasi kopral saat ini saya sempat berada di gedung DBRD Kabupaten Pasuar yang melihat kondisi apa namanya demo yang dikatakan oleh ratusan karyawan meluruh gedung DBRD ya minta tuntutannya segera ditangani oleh perusahaan yang saat ini memang perusahaannya tidak produksi lagi kita bisa melihat sendiri banyaknya karyawan gelempuan KB gilur sana ya kita doakan seluruh hak dan kewajiban karyawan menying segera bisa di atasi ya ini informasi yang saya dapat di atas lagi ada beberapa power lakiran dari pihak pihak apa namanya pihak buruh untuk mengeluarkan rebutannya 4 kali karyawan 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 ini karyawan 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 banyak sekali ya kita ketahui tadi sekitar pukul pukul setengah dua pulas memang sudah datang para buruh ini adalah suasana terkini di atas memang sedang dilakukan agensi ya itu sedang dilakukan di atas Hai disini memang ini tukas ya saya akan melihat suasana terkini kondisinya seperti apa di dalam apakah sudah dimulai atau belum adensi dari pihak DGD Kabupaten Pasurawan terima kasih telah menonton selamat menikmati Ya ini adalah suasana ini di dalam di dalam yang ada peperakilan beberapa pihak dari buruk mungkin sudah ada serikat pekerja dan beberapa perusahaan terkaitnya yang laguan audensi mungkin ini belum dimulai ya terima kasih peluang sudah menyaksikan yang lebih percaya di gedung DPRD Kabupaten Pasruwan terkait tuntutan pala buruh yang datang untuk menyuarakan hal-halnya ya kita petrus informasi tergini nanti di wartabromo terkait apa tuntutan dan hasil dari cek telus laman wartabromo ya puluh armo ya saya akhiri dulu nanti kita update-update terus informasi di wartabromo terkait keputusan atau hasil yang dilakukan selesai demo ini terima kasih peluang semua yang sudah menyaksikan selamat siang seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih